Satu keluarga imigran Rohingya yang ditampung di desa Kualapare, kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Pemindahan pelarian politik asal Myanmar ini karena faktor kesehatan. Imigran Rohingya, perempuan mengalami trauma sikis, usai terombang ambing di lautan hingga terdampar di pantai. Mereka yang dipindahkan merupakan satu keluarga, tertiri suami istri dan dua anak. Komisi Tinggi Urusan Pengungsi UNHCR bekerja sama dengan Organisasi Migran Internasional. IOM memindahkan pendatang ilegal itu ke kota Makassar dan Tangerang. Pemindahan keluarga imigran Rohingya ke Makassar melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar bersama 12 keluarga lainnya dari Melapuh, Aceh Barat dan Kabupaten Tidi. Kita transfer atau memindahkan lah istilahnya ke Tangerang terkait kondisi kesehatan yang memang tidak memungkinkan kita tempatkan di Kuala Pari. Karena istrinya, Ibu Nur Aisyah, memang dia pengusaha punya trauma di dalam perjalanan ribut dulu sebelum sampai Indonesia dan dia butuh kekembangan lebih lanjut terkait dengan kesehatan ini. Karena memang informasinya, salah satu avatar keluarganya itu meninggal ribut dan itu membekas ya, hingga waktu dia terdampak di Kuala Pari itu menalami semacam depresi ya, trauma karena kehilangan anaknya. Namun hingga selesai siang, satu keluarga pengungsi Rohingya masih ditempatkan di kantor Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Aceh Timur. May Munzir melaporkan dari Aceh Timur.